Bupati Pamekasan Badrutama menerima kunjungan rombongan jajaran direksi PT Garam Persero di peringkitan pendopor Ranggoskowati Pamekasan selasa pagi. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka membangun kerjasama yang baik mengenai garam di Kabupaten Pamekasan. Bupati Pamekasan Badrutama menerima kunjungan Direktur Utama PT Garam Persero Amat Ardianto bersama jajaran direksi PT Garam di peringkitan dalam Pendopor Ranggoskowati Pamekasan. Kunjungan tersebut yang disambut hangat oleh Bupati Badrutama ini diawali dengan dialog mengenai garam di Kabupaten Pamekasan. Dalam pertemuan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tengah pandemi COVID-19. Direktur Utama PT Garam Persero Amat Ardianto mengungkapkan bahwa kedatangannya dalam rangka bersilatur rahim dengan Bupati Pamekasan dan menjalin kerjasama yang baik. Dirinya berharap kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dapat terbangun dengan baik sehingga persoalan harga dan aset-aset yang bermasalah tidak terjadi. Pamekasan juga menyambut dengan gembira, ya tentunya beliau berpesan agar upaya kita untuk memperbaiki harga garam rakyat ya dilanjutkan lah. Karena memang nggak mudah. Dan juga kita membutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak di Madura lah pada khususnya. Baik Pamekasan, Sampang, Bangkalan, maupun Sumunep ya. Yang diharapkan dari Tengkap Pamekasan apa? Mandata ulang aset-aset kita di pergaraman karena kan luas disini kan hampir 1.000 hektare ya aset-aset garam. Dan harapannya aset-aset garam ini jangan sampai mengalami masalah seperti di tempat lain. Bagaimana caranya? Ya bisa samalah dengan Pemda. Kalau pemanfaatannya gimana Pak kalau Pemda butuhnya? Kita kan bisa bicarakan. Yang penting statusnya itu jelas maksudnya PT. Garam. Sementara Bupati Pamekasan Badrutama mengucapkan terima kasih atas kunjungan rombongan Direksi PT. Garam dan menyambut baik dalam kerjasama tersebut. Ia berharap PT. Garam kedepannya dapat mendorong kesejahteraan rakyat, khususnya petani garam di Kabupaten Pamekasan. Ini berharap PT. Garam. Ini berharap PT. Garam. Pasti bersepangkat mendorong bagaimana ketika Rakyat Jumat itu menjadi tempat yang memakbukai kehidupan masyarakat bagi orang-orang dan Tengah Indonesia, bagi Indonesia karena bisa memenuhi kebutuhan bagi orang-orang dan Tengah Indonesia, bagi orang-orang untuk biar asing ketika memakan dan memanisnya